Halo guys, balik lagi dengan gue yang 90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas untuk treasure chance up yang akhirnya ini dikabulin dengan death sister guys karena udah lama banget, hampir 2 tahun untuk bermain dari kukiran kingdom tapi baru ini ada event treasure guys dan akhirnya juga kebuka ini chance up buat yang main oven break udah pasti tau ya kalau misalkan untuk chance up treasure itu udah ada di oven break dan sekarang baru diterapin di kukiran kingdom oke disini kita langsung lihat aja untuk select treasure disini ada 3 treasure yang bisa kita naikin untuk kesempatannya dan chance up disini gue pilih holybarian royal nicholas ini untuk treasure yang paling baru yang baru aja release terus disini gue pilih miracle natural remedy dan yang terakhir disini divin honeycream crown kalau gak salah di oven break bisa milih yang sama kalau gak salah ya untuk tiga-tiganya cuman untuk yang disini ini gak bisa guys untuk milih yang sama jadi minimal untuk satu treasure itu cuman bisa satu untuk di kolomnya sini dan bebas kalian pilih kalau misalkan kalian masih cuman treasure epic ya kalau misalkan untuk yang rare common itu gak ada penaikan chance dan gak perlu juga sih sebenarnya dan disini kalian bebas pilih kalau misalkan all pilgrim kalian masih belum max kalian bisa pilih aja untuk tempat 1 2 dan 3 gua rasa sih enggak ada sama aja ya enggak ada perbedaan jadi kalian boleh bebas pilih nah kalau misalkan sugar swan kalian masih belum kalian bebas pilih disini gua masih yang ini masih level 3 jadi gua pilih ini yang lain udah Max ini juga masih di level 10 jadi gua naikin aja yang lainnya udah max dan kalau misalkan udah nih rilis apa nih rilis Oh ini cuman kayak shortnya gitu kalau misalkan udah kalian tinggal silang aja kalian tinggal langsung gacha aja disini bebas kalau misalkan kalian punya banyak kalian males bukain satu-satu ya kalian boleh draw 555 nih tapi kalau misalkan kalian punya banyak lagi kayak gue nih udah ada 276 kemarin udah gua gajain juga kalau misalkan kalian males buka 55 kalian langsung bisa draw 100 guys cuman kalau misalkan gua sih ya gua pribadi mending kalian gacha 55 aja daripada 100 karena mungkin aja itu kesempatannya lebih besar buat ngedapetin tracer yang kalian suka daripada yang langsung draw 100 biasanya jelek banget guys disini nanti kita bakalan coba untuk yang 555 sama draw yang 100 ini kita coba draw yang 100 dulu ini bakalan chance up nya oke oke sorry ini kita lihat langsung probability nya ya ini bakalan naik nah ini dia untuk yang kita chance up atau yang kita naikin untuk kesempatannya itu bakalan ada di 1,300% atau 1,3% kayaknya ya dan kalau misalkan kita nggak chance up itu dapatnya cuma 0,900% atau 0,9 dan ya sebenarnya untuk di chance up nggak nggak terlalu besar banget sih guys cuma naiknya 0,400% cuman ya nggak tahu ya kalau menurut gua sih ini dikit banget untuk naiknya kalau misalkan chance up nya bisa sampai kayak ke 3% atau 5% itu lebih bagus kayaknya guys tapi ya nggak tahu lah semoga aja nanti kalau misalkan next untuk chance up lebih dinaikin chance up nya karena kalau menurut gua sih ini 0,4 nggak terlalu ada perbedaan gitu guys masih tetap kecil banget kita langsung aja lah kita langsung coba aja draw 100 pertama kita langsung skip aja karena kalau bukain bakalan lama nah kalian bisa lihat sendiri disini yang gua catch up yang gua naikin untuk kesempatannya itu cuman dapat dua guys 100 nah ini cuman dapat dua ya gua sebah kemarin 100 cuma dapat empat yang kena chance up ya nanti kita coba yang 555 apakah dapat lebih dari dua kita kita langsung 55 aja ya kita lima dulu berarti nah ini kita langsung skip aja 5 oke 10 kita skip aja belum dapat 15 belum dapat Oh ini bukan yang chance up terdrawa lagi 25 ya udah 25 Oke dapat satu yang chance up terus guys kita dapat ini udah 30 kalau nggak salah ya eh bukan yang chance up kan juga sampai nanti 76 kalau nggak salah ya sisa 76 bukan juga masih bukan Oke dapat dua nih yang chance up kita udah dapat dua kayaknya lebih lebih bagus yang 555 memang sih guys Hai eh sampai dengan 76 sisa ininya sisa tiketnya Hai nggak dapet sama aja sih kayaknya ya cuma lebih banyak dapat ininya kalau nggak salah dapat yang epic tuh setiap lima bisa dapat epic Oke udah 100 berarti sama aja guys sebenarnya untuk chance upnya yang yang dapet draw 555 juga dapetnya cuman dua yang chance up dan yang draw 100 juga dapatnya cuman dua guys jadi ya intinya untuk probability nya ini enggak terlalu pengaruh banyak kalau menurut gua ya semoga aja nanti untuk di next yang event chance upnya ini bisa dinaikin lah ya kalau misalkan kayak 5% juga sebenarnya enggak terlalu enggak ada ruginya juga sih guys 5% dan 5% pun itu kayaknya juga masih lagi susah daripada ini 1,3 dan 0,9 kalau menurut gua sih enggak ada enggak terlalu jauh perbedaannya gaca yang 100 dan 555 tetap dapatnya cuman dua Oke jadi itu dia untuk review gua tentang event chance up ini gua enggak tahu ini bakalan sampai kapan untuk event chance upnya Apakah ini permanen untuk chance upnya gua masih belum tahu juga dan semoga aja untuk di next di next chance up ini bakalan dinaikin karena karena kalau menurut gua sih 1,3% dan 0,9 ini enggak ada bedanya kalian bisa lihat sendiri tadi draw 100 draw 5 ini tetap dapatnya cuman dua juga gua paling banyak yang draw 100 itu cuma dapat empat yang chance up jadi ya kalau menurut gua ini udah bagus untuk eventnya yang chance up tapi untuk persennya ini masih kecil banget guys semoga aja nanti di bakalan dinaikin dan segitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue Awang thank you sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati